Hai semua sobat-sobat latiku ikut, saya Gina Amanda penulis novel Anna Indara. Sore ini saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman semua agar kita sedikit lebih dekat. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Bagaimana awalnya kakak memulai karir di dunia menulis? Saya menulis sejak tahun 2013. Waktu itu saya mengikuti banyak lomba novel seperti yang diadakan kuiku sekarang nih. Lalu ada beberapa novel yang lolos seleksi, lalu diterbitkan. Ada juga yang jadi pilihan editor, kemudian bisa diterbitkan. Jadi awalnya itu dari lomba-lomba seperti ini. Jadi lomba-lomba itu oke ya buat memulai karir kita menulis. Pertanyaan berikutnya, sudah berapa banyak novel yang kakak tulis dan berhasil diterbitkan? Sejauh ini, sejak 7 tahun yang lalu ya, itu ada sekitar 18 novel fiksi, satu novel kolaborasi dan sisanya ada beberapa non-fiksi juga. Next, Kak Gina menulis novel remaja berjudul Anna N. Bara. Boleh sedikit cerita soal novelnya? Oke, jadi novel Anna N. Bara ini bercerita tentang dua orang. Tentu saja ya, Anna dan Bara. Mereka ini remaja SMA yang akan mengikuti ujian nasional. Nah, tapi Anna dan Bara ini punya sifat yang berbeda. Anna ini dikenal populer, sangat pintar, cantik. Sedangkan Bara ini kebalikannya. Dia ini biasa-biasa aja, pemalu dan akademisnya tidak terlalu bagus. Selalu suatu hari, Anna ini harus membantu Bara supaya nilai akademiknya bisa naik. Akhirnya mereka bekerja sama dalam sebuah grup tutorial. Seperti itu. Jadi ceritanya nanti soal bagaimana Anna dan Bara saling mengisi satu sama lain. Next pertanyaannya, kenapa kakak memilih tema pertemanan antara cewek dan cowok? Karena ini yang paling banyak terjadi saat kita remaja ya. Pertemanan antara cewek dan cowok. Lalu kan banyak tuh istilah. Apakah cewek dan cowok cuma bisa jadi teman atau bisa lebih dari itu? Lalu apa sih yang bisa kita gali dari pertemanan antara cewek dan cowok? Di novel Anna Imbara ini, saya menghadirkan karakter cewek dan cowok yang sangat berbeda. Jadi mereka itu kepribadian yang sangat joklat, sangat terbelakang keluarganya berbeda, sifat-sifatnya juga berbeda. Dan akhirnya mereka harus bekerja sama supaya cocok satu sama lain dalam hal akademis. Next pertanyaannya, dari mana mendapatkan inspirasi untuk membuat karakter utama? Karakter utama di sini ada dua kan ya. Ada Anna dan ada Bara. Anna ini inspirasinya dari kebanyakan novel-novel remaja sekarang itu banyak yang mengusung karakter cowok yang kuat. Karakter alpha male tersebutannya. Sedangkan di sini saya punya pikiran bahwa cewek juga bisa kok jadi karakter yang strong, yang bisa menjadi alpha, yang punya power sendiri. Nah, terbentuklah karakter Anna. Dan untuk menyeimbangkannya, saya membuat karakter Bara, karakter Bara itu cowok yang lemah lembut, pemalu. Tapi dia juga punya sisi strong point-nya sendiri, seperti berhati lembut, dia juga ramah, seperti itu. Jadi dua orang yang berbeda ini, bagaimana bisa bersatu? Next pertanyaannya, novel ini membahas tentang persahabatan antara cewek dan cowok. Apakah kakak percaya cewek dan cowok bisa cuma sahabatan dekat atau pasti jatuh cinta? Saya sih lebih percaya kalau cewek dan cowok bisa kok cuma sahabatan aja. Karena banyak teman-teman cowok saya dan cuma jadi sahabatan aja gitu. Nggak sampai jatuh cinta. Casual friends. Next, apakah kakak pernah terjebak friendzone? Wah, atau malah pacaran dengan teman dekat? Tidak pernah. Next, menurut kakak apa sih yang membedakan antara novel Anna Inbara dengan novel remaja lainnya? Tadi sudah disebutkan ya, kalau kebanyakan novel remaja saat ini itu fokusnya di karakter cowok yang ganteng. Dia itu punya power, terkenal, populer, banyak digandroni cewek-cewek. Nah, di sini saya ingin bikin sebaliknya. Justru karakter ceweknya itulah yang sangat pintar, populer, cantik. Karena ini tipe alpha female yang sangat kuat. Nah, disimbangkan oleh karakter barah yang biasa-biasa aja. Cowok juga ada kok yang biasa-biasa aja seperti barah ini. Gitu. Lalu, next. Banyak sekali generasi muda yang ingin jadi penulis. Apakah ada tips untuk mereka ingin memulai karyanya? Untuk memulai menulis, terus aja kita harus menulis itu sendiri. Tapi sebelumnya kita juga perlu banyak baca karya seperti apa sih yang kita inginkan. Kita harus tahu lalu karakter tokoh seperti apa. Kita juga harus bisa menggalinya. Dan itu semua bisa didapatkan melalui bacaan. Jadi, kita punya banyak lawasan tentang karakter-karakter fiksi. Tentang misalnya setting-setting novel fiksi seperti itu. Atau alurnya itu bisa dibuat seperti apa. Kita bisa dapat dari membaca. Mulai aja dari baca karya-karya yang kita sukai dulu. Baru setelah itu, kita coba baca bacaan yang istilahnya sih menantang. Dari bacaan itu pasti nanti akan ada wawasan. Akan ada motivasi bagi kita buat memulai menulis. Satu lagi, saat kita menulis, jangan lupa tulisannya diselesaikan. Karena, buat apa? Kita menulis kalau tidak pernah selesai. Oke? Oke, seperti itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau sobat-sobat wati ku masih penasaran dengan novel Anaenbara atau selesai ya. Boleh langsung cek akun kuiku Gina Amanda. Karena akan ada live comment nanti ya bareng saya dan Anda baca bareng sama saya juga. Cek jadwal lengkapnya di kuiku. Oke, sampai ketemu lagi. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.